Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, memberikan bantuan bagi anak-anak yang ditinggal akibat orang tuanya meninggal di renggut COVID-19 di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Tengah pada kami sore. Bantuan tersebut diberikan di selakunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi ke Kota Cimahi. Bantuan diberikan pada anak yatim piatu terdampak pandemi COVID-19, terutama mereka yang kehilangan orang tuanya. Diharapkan bantuan tersebut bisa meringankan beban mereka. Bantuan secara simbolis berupa sarana pendidikan dan uang terhadap 18 anak yatim yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19. Menko PMK Muhajir Effendi mengaku bersilaturahmi dengan anak-anak yang ditinggal orang tuanya karena COVID-19 dan dirinya memastikan mereka masa depannya terjamin jangan sampai terlantar karena ditinggal orang tuanya. Namun yang terpenting harus ada jaminan bahwa kelanjutan mereka aman. Karena itu dirinya sudah meminta pada PLT Wali Kota Cimahi agar segera menginstruksikan pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi agar yang bersangkutan bisa mendapatkan Kartu Indonesia Pintar sesuai dengan arahan dari Presiden RI. Anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena orang tuanya meninggal karena COVID-19 dan saya harus memastikan bahwa mereka masa depannya terjamin tidak boleh sampai terlantar karena ditinggal meninggal oleh orang tuanya baik orang tua hanya satu maupun kedua-duanya. Kata itu tadi saudara-duanya dapat masukkan mereka rukunnya sudah dibantu oleh keluarga terdekatnya bisa kakaknya ada juga dari orang tuanya yang masih ada tapi yang penting adalah harus ada jaminan bahwa kelanjutan seperti mereka. Nah diperkirakan Kota Cimahi ya lebih kurangnya paling tinggal sekitar 400 lebih tinggal ya. Lebih yang ada diperkirakan berdasarkan dengan makam yang telah. Ini juga menjadi perhatian kita bagaimana arahan dari Pak Menko tadi bahwa bagian anak ayat tinggalnya. Semua anak-anak yatim maupun piatu yang akibat korban COVID-19 harus mendapatkan Kartu Indonesia Pintar agar memastikan jika yang bersangkutan studinya berjalan tidak terputus di tengah jalan.